Yang paling penting juga essay, nanti essay-nya AAS ini bakal ada pertanyaan gitu, nanti jawab di oasisnya, di oasisnya nanti ada formnya gitu. Nah, pertanyaan buat essay-nya itu ada empat, kalau nggak salah waktu itu aku dikasih tahu sama tutorku, pertanyaannya tuh dari tahun ke tahun gini terus gitu, tapi mungkin berubah kan, nanti kalian cek lagi di oasis pertanyaannya apa. Nah, pertanyaannya itu ada empat ini pas jamanku, kenapa kamu, why did you choose your proposed course and institution, pertanyaan basic ya, kenapa milih course dan institusi itu. Terus yang kedua, how will the proposed study contribute to your career? Bagaimana caranya studi yang kamu mau pelajari itu berkontribusi ke karirmu ke depannya. Kemudian yang ketiga, how have you contributed to solving a challenge and implementing change of reform? Jadi bagaimana kamu pernah dulu, bagaimana dulu sebelumnya kamu pernah menghadapi suatu masalah atau nggak? Terus bagaimana kamu menerapkan atau melakukan suatu perubahan atau reformasi? Jadi pengalaman sebelumnya. Terus yang terakhir itu, rada panjang, please give up three practical examples of how you intend to use the knowledge, skills, and connections you will gain from your scholarship. Jadi bagaimana kamu mau menggunakan ilmu itu nanti habis dari belajar pakai beasiswa, bagaimana cara nerapinnya. Dan juga, at least any possible constraining you think may prevent you from achieving your goals. Jadi kayak masalah-masalah apa nanti yang bakal kemungkinan muncul ke depannya yang bisa mencegah kamu mencapai tujuan-tujuanmu itu. Kedengarannya kan gampang kayaknya, oh tau nih aku, tau nih apa gitu kan ya. Cuman, cobain aja deh. Ada gimana ya, mikirnya gampang tapi pas mau nulis pasti kayak brain freeze tiba-tiba, aduh apa ya gitu. Dan masalahnya juga sih, karena itu 200 karakter ya. Ingat, karakter nih karakter bukan kata gitu. Jadi itu tuh sebenarnya jawabnya singkat banget. Nggak singkat sih, ya maksudnya nggak. Kalian harus ke point jelas, langsung mengarah ke apa sih yang kalian mau sampaikan gitu. Jadi dalam 200 karakter itu harus benar-benar menyampaikan semuanya gitu. Dan kalian harus benar-benar cermati pertanyaannya kayak yang nomor empat nih. Dibilang, practical examples. Jadi benar-benar contoh yang practical, yang benar-benar langsung prakteknya tuh gimana sih? Jadi nggak bisa cuman kayak misalnya aku nih, aku bilang, nanti aku mau memperbaiki manajemen penyakit infeksi di Indonesia. Ya, nggak bisa gitu, soalnya itu kan belum praktikalnya kan. Kayak emang gimana mau manajemen penyakit infeksi gitu kan? Gimana tuh tekniknya, prakteknya kayak gimana gitu? Jadi harus njelasin, kalau aku sih aku nulisin kayak problem di kabupatenku itu, angka TB-nya masih tinggi. Kenapa angka TB-nya masih tinggi? Karena kita belum bisa nih yang namanya nggak deteksi resistensi obat TB. Makanya yang aku mau lakuin adalah studi resistensi obat TB itu. Jadi benar-benar spesifik itu gitu. And you have to relate it to your area, to your region. You can relate it to Indonesia, but I think Indonesia is too big and not realistic gitu loh. Kalau misalnya kalian balik kayak keren banget gitu, bisa langsung implementasi perubahan to level Indonesian negara kan kayak, well, it sounds cool, but not really, ya you know, nggak benar-benar applicable kan. Jadi fokus ke kecil aja dari, misal kecamatanmu, kabupatenmu gitu. Tapi to make sure that they understand, list dulu nih, di kabupatenmu, apa masalahnya gitu. Nah ini, jadi untuk bikin essay ini, kenapa aku bahas essay? Karena menurutku ini sih yang butuh persiapan paling panjang, lama, butuh banyak pemikiran gitu. Jadi, first of all, you have to relate your past experiences and how, what you are doing right now, and what will you contribute in the future gitu loh, what you want to contribute in the future. Jadi, related ketiga itu, ketiga hal itu. Kamu harus pikirin dulu tuh yang udah aku lakuin apa nih untuk mencapai target ke depannya itu nanti. Sekarang aku ngapain? Nah, nanti ke depannya aku bakal apa? Ketika kamu bisa menghubungkan ketiga itu, pasti udah bakal ketemu garis merahnya, nanti pasti orang yang baca atau interviewernya nanti ngerti, oh kamu jelas alurnya gitu. Jadi, kamu nggak main-main, emang kamu punya rencana gitu. Karena yang mereka cari itu juga adalah orang yang benar-benar, orang yang benar-benar bakal melakukan perubahan gitu loh buat Indonesia gitu. Walaupun perubahannya nggak langsung dalam big scale, small scale di area mu juga apa, tapi it is a true improvement gitu, true contribution gitu, real contribution. Jadi, nggak sekedar mau memperbaiki apa gitu. Bilang memperbaikinya itu kayak gimana gitu. Kalian harus jelasin gitu. Kalau untuk kasusku yang aku lakuin waktu itu adalah, aku bilang kalau dari dulu, emang aku suka penyakit infeksi. Bukan suka ya, I am tertarik, interested in infectious diseases. Jadi, aku fokusnya sama penyakit infeksi. Dan aku punya bukti-bukti. Jadi, waktu kuliah dulu, aku seringlah ikut kegiatan berbau TB, HIV-AIDS. Bahkan, I started from junior high school ya. Ini kebetulan sih sebenarnya, nggak mungkin lah ya dari zaman SMP udah tahu mau kayak gimana, tapi emang Tuhan mentakjirkan mungkin ya dari SMP aku udah ikut kegiatan berbau HIV-AIDS. Dari situ tuh aku bilang, SMP aku udah ikut nih kegiatan HIV-AIDS, SMA juga. Kuliah aku, kebetulan karena aku kuliah kedokteran, banyak kegiatan berkait dengan TB dan HIV gitu. Kemudian, waktu zaman koas, kan kalau di kedokteran kita ada koasnya juga ya, pendidikan profesi. Zaman koas, aku sampai pergi ke negeri Belanda, cuma buat belajar penyakit infeksi aja gitu. Terus, pas aku mulai kerja dokter, pas banget zaman pandemi, jadi aku jadi dokter COVID lah gitu. Aku berhubungan banget dengan COVID. Kemudian aku list tuh penelitian, bukan penyelitian sih, nggak harus penelitian gede loh ya, waktu ngomongin penelitian. Sometimes kayak simple research, misalnya kayak ngedata COVID tuh kayak gimana, for my case kan aku penyakit infeksi soalnya ya gitu. Jadi ngedata-data hal simple itu juga, kalian udah bisa masukin itu sebagai salah satu penelitian yang kayak gitu. Bagaimana aku juga ada research-research simple terkait dengan COVID gitu, aku sebutin itu. Nah, jadi sebelumnya aku banyak punya pengalaman di penyakit infeksi, sekarang aku kerja terkait dengan penyakit infeksi, dan ke depannya aku mau terapin itu, mau melakukan penelitian penyakit infeksi, mau memperbaiki penyakit infeksi, jadi kan bisa kelihatan kan benang merahnya dengan jelas, how, what you did before, what you are doing now, what you're gonna do, kayak itu udah benar-benar jelas gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, udah punya benang merah itu pasti lebih gampang deh, kalian buat jawab pertanyaan ese-ese kalian, contohnya yang kayak, kenapa kamu milih proposed course and institution, jadi nggak cuma passion, tapi because you have been doing that gitu, since before gitu. Terus how will the proposed study contribute to your career, ya jelas dong orang sekarang karirku juga bagian sana, ke depannya bakal lebih banyak lagi yang bisa aku kontribusiin ya kan, in your way lah di wrap-nya, di sajikannya. Kemudian yang pertanyaan keempat, karena kamu juga sudah mendalami itu, memberi practical examples kan juga sebenarnya bisa gampang kan ya gitu. And a little bit of advice, kalau bisa baca-baca juga website-websitenya ini, Indonesia-Australi, kerjasama antara Indonesia dan Australia gitu, jadi somehow bikin kayak, apa namanya, yang kamu kontribusiin nanti itu bisa juga menjadi bagian dari hubungan antara Indonesia dan Australia itu, contohnya kayak masalah vaksin nih, Indonesia sama Australia kan ada kerjasama tentang penelitian vaksin dari pihak Australia, dia membawa memberi kayak, apa namanya, expert exchange gitu sama Indonesia, nah bagaimana kalian bisa men-support itu juga menjadi jembatan gitu, misalnya antara Indonesia dan Australia, kayak gitu, jadi kan connect sama program yang udah ada antara Indonesia dan Australia before, nggak harus kalian tuh kayak bilang mau bikin program baru gitu, nggak harus, kalian bisa kok pakai existing program yang ada dan selipin di sana, itu malah lebih kelihatan keren, nggak keren sih, bukan masalah kerennya, tapi lebih kelihatan kalau kalian itu sudah membaca, kalian sudah benar-benar research, what is there between Indonesia and Australia in my field gitu, jadi kalian kelihatan kalau kalian tuh sudah membaca, sudah tahu Indonesia sama Australia itu kayak gimana gitu, banyak kok di ininya, di website-nya, di website AAS itu banyak kok, kalau kalian scroll down ke web AAS paling bawah, nanti ada banyak, apa namanya kayak hubungan-hubungan Indonesia-Australia dan program-program Australia itu ada banyak di sana gitu ya, kemudian bisa juga kalian connecting ke program pemerintah kalian saat ini gitu, in my case for TB ya, karena aku bahas tuberculosis juga, memang di kabupatenku we have a program for tuberculosis juga gitu, jadi aku connecting juga bahwa the government in my agency, the actors in my agency juga sudah punya program-program ini, and I want to cooperate with them once I finish my study gitu, karena aku bisa men-support mereka dalam hal ini, 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 ini. Jadi disitu juga kelihatan bahwa kalian itu emang sudah memikirkan sampai sedetail itu, bahwa kalian sudah ngubungin juga potensial-potensial actors yang bakal involve di masa depan kalian nanti gitu ya. Oke, kemudian, nah yang penting juga adalah minta nih teman atau mentor kalian untuk nge-review atau proofreading gitu, karena somehow kalau misalnya kita nulis sendiri, kita baca kan kita udah mentok nih, kayaknya udah segini doang yang bisa aku bikin gitu, tapi ketika you ask for a review or proofreading, I'm sure they're gonna provide you with a lot of insights, detail or something that we never think of gitu, karena kan every person has different point of view, every person has different idea, jadi ketika kalian minta review dan proofreading, kalian bakal ketemu, dapat insight-insight baru, dapat pandangan-pandangan baru, ternyata, oh bisa juga ya, kayak gitu gitu. Because kan karena kita nggak bisa kan ngelihat jeleknya kita sendiri, kayak gimana kadang gitu, jadi orang lain yang nilai itu buat kita kan, bisa teman, bisa mentor gitu. Kalau aku sih waktu itu minta keduanya, karena aku juga ikut programnya dari CoachPod itu juga, ada program mentoringnya, it really helps gitu. And take time to write your essay gitu, karena seperti yang aku udah bilang tadi, research-nya banyak, kalian pasti brain freeze juga bingung. Nah itu perlu waktu banget, jadi jangan sampai mepet-mepet, misalnya satu minggu itu kagak cukup, apalagi kurang satu hari gitu, yang nggak cukup sama sekali gitu. Dan be careful, because waktu pengalaman ku sharing dikit, kan itu 200 karakter ya dimintanya. Aku kira 200 kata, jadi aku bikinnya pertama 200 kata, ampun ternyata kebanyakan. untung itu masih 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya, so I have a lot of time untuk memperbaikinya. Imagine kalau misalnya aku bikin hasil minggu, hasil stress deh. Soalnya kan kalian juga bakal minta review dan proofreading juga kan ya, kalian nggak bisa tuh nyepet-nyepetin teman kalian, ngasih pagi, minta hasil reviewnya malam ya, kali teman kalian nggak pakai research juga ya kan. Jadi harus ini, harus apa namanya, jauh-jauh hari, supaya bisa banyak minta review dan proofreading gitu ya. Sampai jumpa. Shari nestainga. Terima kasih.